Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Teras Demokrasi Kali ini bersama Mas Anggi Mas Anggi Panggil ya itu nama panggilan Panggilan Nama panggilan ya nama aslinya Manunggal Kusuma Wardaya Kusuma Wardaya Kusuma Wardaya Kusuma Wardaya tapi bacanya Kusuma Wardaya Aksara Jawa dilatinkan Aksara Jawa dilatinkan Jadi Kusuma Wardaya tapi intinya Kusuma Wardaya Mas Anggi sehari-hari adalah seorang dosen Di Fakultas Hukum Unset Gondrong kenapa Mas? Ya karena belum sempat potong rambut Ini belum sempat tapi dari dulu Dari zaman mahasiswa Mas Anggi Ya on and off Oh on off ya Atau ada ideologinya Mas Kalau zaman dulu kan kita tahun-tahun 90-an Gondrong itu adalah bentuk perlawanan Ya mungkin freedom aja ya Begitu freedom Apa yang membuat Mas Anggi Freedom itu kenapa? Ya kalau Perwebasan kan membuat manusia bisa menjadi sejatinya manusia Jadi sejatinya manusia Apalagi kayak akademik ya Karena maka dunia akademik itu kan mesti bebas Ada kebebasan akademik Untuk menemukan pengetahuan benaran Ada yang protes gak Mas? Gak tau juga Kalau Pak Rektor nantan ini ya Mungkin protes Boleh atau gak sih ya sebetulnya di kampus tuh? Gak ngerti juga Gak ngerti juga Tapi belum pernah ada yang Misalnya Mas Anggi ininya dipotong Gak tau setelah ini ya Gak tau setelah ini malah Setelah ini muncul malah jadi Bisa jadi malah diperingatkan sama Rektor Oke Mas Anggi Selain sebagai dosen Aktivitas lainnya apa Mas? Ya Ya beberapa sisi dari hidup saya ya Menulis sastra Menulis sastra Ya kemudian arsip musik ya Terutama musik-musik Indonesia lama Musik-musik Indonesia lama itu selama apa Mas? Ya biasanya saya lebih ke kurun 50, 60, 70 gitu 60, 70 ya Sedikit lah mengarsip Ikut mengarsip Mengarsip Apa ya? Saya pernah lihat itu darah puspita ya Mas ya? Ya Darah puspita Itu memang Mas Anggi suka dengan darah puspita Atau gimana sih Nemu darah puspita itu? Ya darah puspita itu kan fenomena band perempuan ya Kalau di musik Indonesia itu Mereka Berjaya di 60,5 sampai akhir Dan mereka bisa sampai ke Eropa Memainkan instrumen sendiri Dan saya kira di Beyond itu juga adalah Enjoyment Penikmatan hak budaya dari perempuan Yang saat itu ya Sebetulnya masih Masih sangat Jauh kalau dibandingkan hari ini Tapi mereka sudah bisa sampai Ke titik itu Diakui di Eropa Dan sebagainya Kalau sekarang itu darah puspita Kayak siapa Mas? Ya mungkin orang sering bandingkan dengan VOB ya Voice of Baceprot Oh ya Buat teman-teman muda Voice of Baceprot Anak-anak muda yang jilbap Ya itu kan perempuan semua juga Main instrumen sendiri Dan yang berarti kan banyak juga Apa ya istilahnya Kelompok musik perempuan Tapi mereka diringi Kalau mereka memang main Instrumen sendiri Rock and roll Jadi Itu yang menurut saya eksotik Dan harus di Apa Karena sejarahnya Terkubur gitu Jadi mesti diungkapkan lah Jadi tugas mungkin Salah satu tugas Kemanusiaan saya itu Selain di kampus ya Selain di kampus Tapi kalau lihat Nanti kita bisa lagi ke Ini ya Mas Anggi ini suka dengan Sejarah juga ya Hukum tapi suka sejarah Itu gimana Gimana ceritanya Mas? Ya mungkin Pengalaman hidup sih Obsesi dengan Apa yang Masa lalu ya Sejarah dari hidup Kalau di konstruksi Teoritis Memang kita bisa belajar Dari masa lalu Masa lalu adalah Masa depan itu kan selalu Kita belajar dari Masa lalu Jadi kayaknya Memang kutukan hidup saya Untuk itu Untuk masa lalu ya Termaksud ketika Saya berkunjung Ke rumah Mas Anggi Disitu sih Rumahnya sebetulnya Baru Baru Itu baru tahun berapa? Tahun 2008 Tahun 2008 Tapi Pintunya Jendelanya Suasananya ya 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 Kayak setting 50an Setting-setting Tahun 50an Apa yang membuat Setting itu Ada di rumah Mas Anggi Sehingga Saya sebenarnya Kepingin ini ya Masa lalu itu Lebih jujur aja Sebetulnya Karena Karena keterbatasan teknologi Juga saat itu kan Banyak digunakan kayu Kayunya kayu jati Sendelanya krepia Dan sebagainya Nah kalau hari ini kan Orang pakai Aluminium dan sebagainya Yang serba fabrikasi Serba Presisi Kalau kayu itu mungkin Ada lubang-lubangnya Bekas Bekas paku Bekas Ranting cabangnya Itu yang Mungkin tidak sempurna Tapi ketidaksempurnaan Sempurna kan sebenarnya Karena tidak sempurna Jadi lebih Human Lebih 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 hidup lah ya Lebih hidup Lebih kayak manusia Bahwa dia Lebih ada rasa Rasa ya Mungkin gitu Itu Itu jadi Pikiran jadi Dan salah satu hal Nanti kita Mungkin Random aja Ngomongnya Saya akan Loncat-loncat Tapi bisa jadi kembali lagi Salah satu hal yang Juga menjadi Telah Di disertasinya Mas Anggi ini Adalah soal Kasus 65 Nah mungkin bisa diceritakan Mas itu Kenapa memilih itu Kemudian Seperti apa Sebetulnya yang terjadi Dan yang Mas Anggi inginkan Dengan menceritakan itu Menuliskan itu Ya sebenarnya Mungkin saya dengan Mas Barit Atau juga Generasi-generasi Kelahiran 70 Yang besar Di 80-an Pendidikan dasar 80 90 Itu kan Hidup dalam pendidikan Orde Baru ya Dan pendidikan Orde Baru itu kan Mengajarkan kita Satu sisi aja Dari sejarah Indonesia lah ya Peristiwa 65 Yang lebih lokusnya Lebih ke lubang buaya Penggunaan jenderal Tapi ada Peristiwa tragedi Tragedi kemanusiaan Yang terjadi setelah itu Yang tidak ada Dalam sejarah resmi kita Yang sebetulnya Juga mengusik Rasa keadilan Kemanusiaan Dan sebagainya itu Dan kita kan hidup Juga Apa ya Apalagi saya Pendidikan formal saya Sebagai Di bidang hukum Hukum kan bicara keadilan Nah ada injustice disitu Maka pasti Secara naluriah Keilmuan Berusaha Mencari tahu lah Itu yang Nalurnya orang kan Mencari tahu Dari yang tidak tahu Mencari tahu Dari yang tidak tahu Mencari tahunya itu Cari tahu apa mas? Ya mencari tahu Apa yang menjadi Apa yang sebenarnya terjadi Dan apa Tentu saja Apa sesuai dengan Disiplin ilmu Misalnya Apa bagaimana Ketidakadilan Atau Peristiwa-peristiwa Yang Tidak pernah Diungkap dalam sejarah Misalnya Persoalan hukum Yang ada Yang muncul Itu kan problem-problem Manusia dan hukum Itu kan ada seharusnya Untuk menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Hukum kan ada Untuk menciptakan justice Oke Ketidakadilannya Apa aja Yang ada di Yang mas sebutkan tadi Terhadap orang-orang 65 itu Ya saya kira Peristiwa 65 itu Secara ringkas kan Kekerasan Yang menimpa Orang-orang yang Yang di Dianggap Bertanggung jawab Atas peristiwa 30 September Dan Dia menyentuh Dari semua lapisan Dari Elitnya Sampai ke Akar rumput Yang sebelumnya Relatif Tidak mengerti apapun Nah itu Dan saya kira Banyak sekali Gambarannya Di hari ini Di visual Di produk-produk Widaya Termasuk hari ini Misalnya ada film Exil Maupun karya sastranya Karya sastra Ahmad Tohari Sendiri juga Bicara itu Bicara tentang itu Meskipun agak Moderat ya Mungkin ada Teman-teman Ex-lecla Yang Sebenarnya Mereka lebih Nah study-study Soal ini kan Tidak ada di Indonesia Terutama ketika 90 Ketika saya menjadi Undergrade Student Bukannya tidak Bukannya tidak ada Sama sekali Tapi kebanyakan Ditelah oleh Indonesianis Artinya orang-orang luar Dan Disiplin mereka Lebih kepada Sosiologi Antropologi Tidak Untuk di Niederland Di Belanda Maka saya kerjakan Di Niederland Dan orang-orangnya Adalah orang-orang Exil Di Belanda Sebetulnya Saya tidak begitu Empirical Tapi Lebih kepada Bagaimana penyelesaian hukum Bagaimana Norm Legal Apakah Mampu Untuk Penyelesaikan Apakah Ada Kelemahan Untuk itu Ada Prospek Penyelesaian Tentu saja Saya Dalam proses Saya Pasti Berjumpa Dengan Para Exil Mereka Yang Ada Di Belanda Kebetulan Cukup Banyak Dan Tidak Cumpah Di Belanda Dalam Perjalanan Banyak Berjumpa Di Tanah Air Kalau Saya Lihat Tapi Mohon Diluruskan Teman-teman Exil Yang Ada Di Sana Itu Kalau Misalnya Sekarang Ini Tidak Terkait Mungkin Dengan Posisi Misalnya Ini Banyakkan Penerima Biasiswa LB Saya Membayangkan Bahwa Teman-teman Exil Itu Adalah Para Penerima Biasiswa LB Yang Ada Di Sana Dan Kemudian Ketika Situasi Politik Terjadi Perubahan Di Indonesia Mereka Tidak Kembali Itu Benar Gak Kira-kira Gitu Gak Bayangannya Ada Yang Seperti Itu Memang Sebagian Sebagian Dari Mereka Itu Dari Student Mahasiswa Yang Dikirim oleh Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno Belajar Di Luar Untuk Membangun Indonesia Sebagian Memang Demikian Ada Juga Yang Misalnya Dari Keluarga Diplomat Di Diplomat Di bawah Soekarno Saya misalnya Di Belada Ketemu Dengan Bung Maman Misalnya Bung Maman Umurnya 10 tahun Ayahnya Seorang Duta Besar Di Afrika Selatan Dan Peristiwa 65 Di Diplomat Soekarno Itu Dicabut Ke warga Negara Termasuk Maman Ibu Maman Semua tahun Sudah Menjadi Stateless Akhirnya Banyak yang End up Di Belanda Bukan Mereka Memang Dari Belanda Banyak Dari Tiongkok Negara Eropa Timur Dan Mereka Akhirnya Ke Belanda Itu Karena Anaknya Seorang Diplomat Apa Yang Dirasakan Mas Kalau Ceritanya Si Ibu Saya Ketemu Kalau Di Sana Saya Ketemu Dua Yang Mengesankan Itu Bagi Saya Maman Itu Sebagai Seorang Anak Duta Besar Dia Walaupun Umur 10 Tahun Tapi Ketika Saya Berjumpa Dengan Dia Kira-kira 10 Tahunan Yang Lalu Dia Sudah Berumur Sudah Separuh Bayar Tapi Bagaimana Dia Terus Menggapai Indonesia Bagaimana Cintanya Di Indonesia 10 Tahun Berarti Dia Sempat Di Indonesia Dia Pernah Di Indonesia Tapi Umur 10 Tahun Dia Ikut Orang Tua Dan Bagaimana Orang-orang Exil Pak Warjo Dari Perhimpunan Dokumentasi Amsterdam Perdoi Yang Menyimpan Arsip-arsip Exil Di Belanda Terutama Seluruh Eropa Pak Warjo Itu Juga Sama Mahit Mahit Mahasiswa Ikatan Dinas Mahasiswa Ikatan Orang-orang Mahit Dan Mereka Yang Ikatan Dinas Akhirnya Karena Dia Menolak Mengakui Pemerintahan Yang Baru Saat Itu Mereka Disodori Form Untuk Mendukung Atau Tidak Mereka Naluri Mahasiswa Kritikal Ini Ada Apa Dan Sudah Cukup Untuk Membuat Mereka Dicoret Dan Itu Kalau Sekarang Misalnya Saya Bayangin Aku Misalnya Penerima BESW Terus Aku Ke Belanda Tiba-tiba Situasi Politik Berubah Terus Aku Ditawari Oleh Pemerintah Kamu Pulang Atau Kamu Kira-kira Begitu Bisa Ada Pernyataan Itu Aku Tidak Tau Tapi Semenakutkan Itu Tidak Misalnya Memang Terjadi Perubahan Politik Yang Begitu Besar Di Indonesia Dan Kemudian Pantra Pernama BESW LBDP Disodori Itu Mungkin Tidak Itu Sekarang Terjadi Ya Tidak 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 Berandai Andai Tapi Yang Jelas Kan Yang Sudah Terjadi Demikian Jadi Mereka Itu Tidak Bisa Pulang Sekian Tahun Selama Orde Baru Dan Ketika Katanglah Reformasi Sudah Lebih Baik Kan Tidak Semudah Itu Juga Untuk Kembali Kemari Mereka Sudah Punya Keluarga Sudah Settling Dengan Cara Hidup Yang Disana Dan Disini Belum Tentu Keluarganya Bisa Menerima Karena Disini Masih Bermasalah Sampai 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 Hari ini Pun Masih Masih Artinya Belum Ada Penyelesaian Yang Baik Walaupun Kemarin Berapa Waktu Lalu Pemberitaan Jokowi Sempat Kesana Untuk Menemui Beberapa Mahit Itu Mahasiswa Ikatan Dinas Itu Kalau LPDB Tidak Ikatan Dinas Untuk Tujuannya Sama Beasiswa Untuk Membangun Indonesia SDM Makanya Kan Salah Satu Kerugian Besar Indonesia SDM Itu Yang Banyak Hal Nuklir Seperti Sekarang Anak LPDB Yang Keluar Negeri Itu Kan Anak Anak Pinter Berarti Mereka Sebetulnya Anak Pinter Kalau Kita Kehilangan 30 Tahun Itu Sekian Ribu Mungkin Indonesia Asumsinya Lebih Manjul Lagi Mereka Jadi Teknokrat Kalau Mereka Adalah Ikatan Dinas Berarti ASN Mungkin Tidak Selalu Detail Tapi Beberapa Alumni Mereka Akhirnya Menjadi guru Besar Di Banyak Negara Eropa Artinya Mereka Berhasil Many Of Berhasil Karena Ada Persoalan Ini Kemudian Menjadi Gangguan Dalam Hidupnya Tidak Mudah Berpisah Dari Keluarga Tanpa Komunikasi Kita Bisa Bayangkan Tahun 60 60 70 Tanpa Komunikasi Yang Baik Kita Era 90 Aja Kalau Surat Suratan Juga Tidak Ngerti Kabarnya Jadi Ada Lagu Entah Dimana Kini Kau Berada Itu Kan Kalau Sekarang Udah Nggak Entah Dimana Kini Kau Berada Sekarang Lagu Itu Udah Kehilangan Maknanya Karena Tinggal Dikepoin Di Medsos Tau Tau Saya Udah Lama Ketua Mas Barif Ketik Di Facebook Mas Barif Sekarang Di Sini Zaman Dulu Kan Gak Bisa Begitu Banyak Juga Yang Terganggu Secara Kejiwaan Bahkan Mungkin Ada Orang Yang Sudah Suami Istri Suami Atau Istrinya Kesana Gak Bisa Balik Istrinya Posisi Salah Satu Toko Yang Saya Jumpa Pak Warjo Sarmaci Tapi Orang Manggil Dia Pak Warjo Ketika Saya Jumpai Dia Masih Pakai Petci Di Amsterdam Dia Tetap Indonesia Tapi Dia Tetap Gak Mau Bahwa Dia Jahat Dia Cinta Indonesia Tapi Artinya Dia Tidak Merasa Mengkhianati Republik Ini Tapi Dia Gak Bisa Pulang Dia Terpaksa Hidupi Eropa Dia Gak Kawin Akhirnya Tanya Dulu Punya Pacar Gak Pak Punya Itu Satu Kisah Mini Terlalu Banyak Kalau Kita Ceritakan Berbagai Macam Cerita Cerita Yang Mereka Alam Kalau Di antara Mereka Itu Apa Yang Mereka Inginkan Terhadap Indonesia Sebenarnya Pemulihan Pemulihan Dari Kata Kembali Muleh Muleh Itu Kalau Orang Jangan Bila Restore Kembali Kompensasi Juga Artinya Ada Juga Yang Kerugian Kerugian Tuhan 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 Masa Masa Depan Anda Sebagai Orang Muda Hilang Pengakuan Bahwa Mereka Itu Warga Negara Yang Baik Yang Seutuhnya Saya kira Seperti itu Wajar Sebagai Warga Negara Indonesia Tapi Persoalannya Mungkin Artinya Negara Mengakui Peristiwa Terjadi Ada Permintaan Maaf Karena Banyak Juga Akhirnya Karena Kebutuhan Administrasi Akhirnya Menjadi Warga Netherlands Misalnya Atau Di Perancis Kalau Selama Penglihatan Mas Anggi Di sana Mereka Itu Benar Ada PKI Atau Sebetulnya Ada yang Sama Sekali Tidak Bahkan Tidak Berhubungan Dengan PKI Atau Gimana Ya Kalau Menurut saya Relevan Juga Kalau Kita Bertanya Karena Saya Kira Penyelesaian Hukum Saat itu Misalnya Yang Di Peristiwa 30 September Atau Malam 1 Oktober Itu Sudah Diadili Di Mahmilup Oke lah Menurut Peraturan Hukum Itu Dibubarkan Tapi Artinya Tidak Mengalami Kematian Perdata Kalau Ada Kesalahan Melalui Pengadilan Negara Hukum Begitu Ini Kalau Kita Pegang Cita-cita Negara Hukum Mereka Sama Sekali Tidak Proses Pengadilan Artinya Kan Menjadi Stateless Tanpa Dikitahui Kesalahannya Apalagi di Indonesia Seperti itu Apapun yang Terkait dengan itu Apakah Pembuangan Apakah Pembunuhan Dan sebagainya Perampasan nyawa Persekusi Sebenarnya 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 Bukan Hal Yang Bisik Bisik Hari ini Karena Laporan Penyelidikan Komnas Sam Kan Ada Jadi Yang Saya Ngomongkan Bukan Sesuatu Yang Baru Sudah Pas Sudah Sudah Lama Tapi Belum Selesai Selesai Iya Artinya Bukan Rahasia Juga Semua Orang Bisa Baca Dan Ketika Mereka Sendiri Ketika Di sana Itu Waktu Mahasiswa Mereka kan Tanda kutip Menolak Keberadaan Dari Pemerintahan Suharto Pada waktu itu Artinya Mereka Memang Berada Pada Jalur Yang Seperti Mahasiswa Pada Umumnya Atau Mereka Memang Terikat Pada Ideologi Tertentu Kalau Misalnya Saya Bayangkan Misalnya Ada 1.500 Mahasiswa Ada Nggak Yang Mereka Juga Mengakui Keberadaan Ada 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 Tapi Saya Kira Pilihan Seperti Apakah Tidak Mengakui Atau Tunggu Dulu Misalnya Seandainya Kita Dalam Posisi Itu Kan Kita Tidak Mudah Kita Tidak 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 Jaminan Kalau Pulang Bisa Jadi Habis Juga Bisa Jadi Begitu Atau Mungkin Tidak Begitulah Tapi Artinya Sikap Alasan Pencabutan Keluarga Negara Kalau Dalam konteks Hukum Itu Seharusnya Pencabutan Keluarga Negara Itu Mungkin Bisa Diceritakan Mas Prosesnya Semacam Apa Kemudian Sampai Bisa Dicabut Sebetulnya Kita Tidak Perlu Bicara Itu Terlalu Nanti Bicara Tuhan Hakim Juga Harus Buka Undang Undang Seperti Tapi Saya Kira Poinnya Adalah Tidak Ada Kesalahan Tidak Ada Kesalahan Sebetulnya Apakah Orang Bisa Dicabut Keluarga Negara Bisa Saratnya ABCD Undang Undang Poin Kita Bukan Seperti Apanya Tapi Seharusnya Negara Kalau Mau Ada Pencabutan Lewat Negara Hukum Maka Itu Melalui Institusi Hukum Yang Independen Kalau Mas Anggi Studi Itu Kalau Saya S1 S2 S3 Reform Agraria Kalau Mas Anggi Studi Di S3 S1 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 Saya Masuknya Ke persoalan Bidana Biasa Master Saya Mulai Bicara Soal 65 To 65 Di Monash Monash University Di Melbourne Australia Bali Saya Lanjutkan Sedikit Banyak Karena Dissertasi Itu Mungkin Ekstensif Saya Lanjutkan Di Belanda Walaupun Saya Sempat Ikut Short course Yang Tidak Hubungan Dengan Itu Di Denha Soal Buruh Soal Berburuhan Globalisasi Sudah 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 Ketertarikan Pada Sudah Sempat Karena Curiosity Sebagai Generasi 90-an 80-an Yang diberikan Narasi Di sekolah Ini Ternyata Terjadi Dan Kita Tidak Pernah Belajar Itu Ini Pertanyaan Sensitive Sensitive Karena Mas Anggi ASN Nanti Kalau Mas Anggi Ternyata Peturunan PKI Turunan PKI Karena Banyak Orang Menuduh Yang Bicara Semacam Itu Yang Membela Para Orang Yang Dituduh PKI Tidak PKI Mas Anggi Saya Riset Saya Berbasis Ini Aja Disiplin Imo Aja Ingin Mengetahui Mengetahui Dalam Arti Juga Kemudian Cari Permesalahan Seperti Itu Sebetulnya Irrelevan Untuk Ditanyakan Itu kan Hominem Aja Hominem Arti Namanya Persoalan Itu Persoalan Hukum Buat Saya Tidak Perlu Menjadi Apapun Tidak Perlu Menjadi Apakah Kanan Kiri Atau Tengah Atas Bawah Untuk Pengen Tahu Curiosity Secara Sebagai Akademisi Untuk Kemudian Try to Find the Solution Melihat Prospek Penyelesaian Itu kan Saya Kira Mas Barit Studinya Soal Ikan Air Tawar Apakah Mas Barit Anaknya Tupang Jala Saya Tidak Perlu Tanya Itu Tidak Yang Sering Ditanyakan Itu Bacarlah Tapi Buat Teman Teman Saya Memastikan Kenapa Saya Tadi Tanyakan Ini Saya Kira Satu Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Masyarakat Yang Sering Bertanya Wah Itu Mesti Golongannya Juga Sama Sama Anak Moyangnya Itu Golongan Auto Nanti Kalau kita Pake Baju Apa Auto Ini Auto Itu Merah Ini Untung Tidak Gak Gitu Juga Dan Itu Yang Kalau Mas Anggi Sendiri Kan Sebetulnya Pernah Juga Di Sepaham Sepaham Itu Apa Mas Serikat Pengajar Haasasi Manusia Serikat Pengajar Haasasi Manusia Dosen-dosen Fakultas Hukum Ya Pengajar Mostly Lecturer Ada juga Researcher Yang Mengajar Haasasi Manusia Begitulah Kita Ada Ada dorongan Untuk Menjadi Public Intellectual Jadi Intellectual Itu Karya-karyanya Kerja-kerja Kita Menature-nya Di Universitas Untuk Yang Kerja Penelitian Itu Pasti Untuk Menjadi Basis Kebijakan 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 Hukum Misalnya Perdar Ini kan Bukan Hasil Pak Bupati Ngelamun Kira-kira Enaknya Apa Pasalnya Kan Gak Gitu Kebijakan Itu Mesti Berbasis Hukum Kebijakan Ada Dasar Hukum Dan Berbasis Riset Penelitian Apakah Penelitian Sosial Antropologis Dan seterusnya Nanti Dipormulasi Jadi Hukum Pasal Sekian Pasal Sekian Aspek Kalau Saya bicara Hukum Misalnya Itu Aspek Asasi Manusianya Nah Itu Yang Kita Ingin Mendorong Juga Kesana Akademisi Gak Hanya Karya-karya Yang Riset Untuk Kebijakan Yang Yang Ketakalah Hanya Dimengerti Oleh Orang Teknokrat Tapi Juga Bagaimana Untuk Mendorong Awareness Right Awareness Among People Dan CSO Juga Bagaimana Hukum Berkumpulan Kenapa Mas Anggi Tertariknya Ya Boleh dikatakan Saya menganggapnya Mas Anggi Tertarik Pada Isu-isu Yang sifatnya Kerakyatan Isu-isu Berpihak Pada Masyarakat Yang Tertindas Terlemahkan Atau Terasingkan Itu Dari mana Mas sejarahnya Mas Anggi Bukan Karena Saya Bukan Jawaban Yang Superhero Tapi Kan Kita Juga Bagian Dari Masyarakat Artinya Kita Juga Bisa At Anytime Dan Mungkin Sudah Terutama Karena Kita Sudah Mengalami Orde Baru Kan Kita Sudah Pernah Mengalami Penindasan Juga Jadi Orang Tertindak Artinya Kita Hidup Kalau Para Teoris Politik Teoris Politik Ilmu Politik Ilmu Negara Kan Kayak Russo Kemudian John Locke Dan sebagainya Itu kan Kita Bernegara Supaya Nyaman Supaya Damai Bukan Supaya Mampus Dan Sebagai Warga Negara Kita Punya Apa Kita Juga Pernah Ngalami Penindasan Dan Penindasan Atau Hak Kebebasan Itu kan Mesti Diperjuangkan In Most Cases Mungkin Bukan Ditunggu Mengharap Harpan Memang Harus Didesahkan Itu Lewat Proses Apa Mas Agi Kemudian Selain Mungkin Naluri Sebagai Manusia Yang saya Tahu Mas Anggi Juga Ponakannya Dari Profesor Sutandio Itu kebetulan Mungkin Beliau Akademisi Dan Menjadi Rol model Dan Ada di Human Rights Tapi Saya kira Karena Saya juga Mungkin Mengalami Era itu Era Orde Baru Dimana Saya Melihat Mas Barit Di Jalan Jalan Ada Apa Itu Jadi Inspirasi Juga Artinya Aku Kita Solidarity Karena Students Terutama Atau Students Atau Mereka Yang Akademisi Itu Mereka Yang Privileged Yang Dapat Kelebihan Dari Ordinary People Yang Mampu Untuk Ikut Menegosiasi Kebijakan Kebijakan Daripada Apa Mereka Grassroot Tidak Bermaksud Meremehkan Atau Merendahkan Tapi Itu Ada Privilegenya Memang Iya Dan Itu Kan Kita Berhutang Sama Masyarakat Yang Grassroot Tadi Dan Kalau Saya Jujur Sebetulnya Saya Baru Baru Tahu Tentang Saya Bukan Berasal Dari Orang Kaya Tapi Saya Baru Tahu Orang Miskin Baru Tahu Bahwa Ada Penindasan Itu Dulu Saya Kira Kayak Miskin Dulu Semua Baik-baik Aja Karena Kita Lihat Di TV Pak Harto Panen Ikan Bawa Beras Dengan Senyum Saya Kira Semuanya Baik-baik Aja Sampai Mungkin Kita Menjadi Sadar Tidak Baik-baik Aja Itu Karena Pengetahuan Edukasi Dan Itu Kemudian Mempengaruhi Hidup Saya Terpengaruhi Pada saat Mahasiswa Karena Dulu-dulunya Tidak Terlalu Tahu Tentang Dunia Realitas Dunia Selain Pengalaman Hidup Buku Ya Itu Saya Kira Itu Kalau Buku Pasti Bacaan Literasi Itu Ya Sudah Pastilah Sudah Pasti Apalagi Di Masa Lalu Buku Bacaan Itu Sesuatu Yang Sulit Untuk Didapatkan Memang Betul-betul Harus Mencari Secara Fisik Apakah Library Yang Mungkin Kalau Di dalam Konteks Kampus Purokerto Ini Terbatas Dan Dari Semua Sumber Saya Masih Ingat Dan Juga Dari Perkawanan Atau Perkumpulan Tempat Istilah Keren Habermas Public Spare Saya Masih Ingat Dulu Di Unsud Kan ada Wartek Wartek Itu sebenarnya Institusi Di luar Unsud Tapi Dia menjadi Public Spare Yang Paling Subur Karena Unsud Desain Apa Saya Lihat Di Banyak Kampus Tidak Membuat Tidak Punya Kampus Senter Tempat Perjumpaan Tidak Ada Tempat Perjumpaan Tidak Ada Tempat Perjumpaan Dan Itu Persoalan Arsitektur Sebetulnya Sehingga Orang Berkumpul Dari Teachers Dan Students Bisa Berkumpul Atau Sesama Teachers Sesama Students Atau Mix Sehingga Terjadi Perjumpaan Ide Kan Begitu Perjumpaan Ide Itu Dalam Konteks Kehidupan Saya Pribadi Dulu Kan Hanya Di Wartek Wartek Itu Dulu Secara Kelompok Sosial Orang Orang Fisip Sebetulnya Saya Agak Anggan Juga Mas Karena Mas Bari Anda Antropologi Sosiologi Tapi Memang Kita Berada Di Tempat Yang Bebas Walaupun Komunitasnya Saya Orang Hukum Orang Hukum Gak Main Kesitu Secara Geografis Bagaimana Kita Bisa Membawa Raja Saya Masih Ingat Ada Pamflet Mari Berpikir Radikal Masih Di Jaman Itu Wartek Itu Teman Teman Satu Tempat Dulu Letaknya Di depan Fisip Tempat Ngumpul Tempat Ngumpulnya Mahasiswa Mahasiswa Dari Berbagai Macam Kampus Dan Fakultas Dan Mas Anggi Ini Juga Salah Satu Orang Yang Ada Di Regular Visitor Walaupun Saya Tidak Terlibat Banyak Disitu Tapi Dari Pamflet Saya Belajar Dari Omongannya Nguping Mas Barret Ngobrol Oh Ini Perjumpaan Itu penting Di ruang Maya Tapi Perjumpaan Fisik Itu penting Saya kira Karena Aksi Itu Tidak Hanya Di Dunia Maya Sekarang Hari ini Menjadi Perbincangan Ketika Apa Kebutuhan Realnya Maksud Lebih Lebih Baik Kalau Di Midsas Galak Tapi Bisa Jadi Kalau Ketemu Langsung Dia Tidak Galak Takut Dan Kita Kita Coba Kembali Apalagi Mas Yang Didapatkan Ketika Di Belanda Tadi Saya Mendengar Bahwa Darah Puspita Juga Dapatnya Justru Ketika Di Belanda Kembali Ke Musik Ya Kebetulan Dua Darah Puspita Itu Ada Di Belanda Memang Seperti Mimpi Aja Karena Waktu Niat Dicari Enggak Oh Niat Karena Dari penelusuran Saya tahu Mereka Ada Dua Di Belanda Dari Road Managernya Jadi Memang Sudah Kalau Pendekatan Teologis Sudah Dijodohkan Untuk Ketemu Sehingga Saya Bisa Mengarsip Menguras Isi Kepala Mereka Dengan Interview Itu Darah Puspita Itu Kalau Di Facebook Mas Anggi Saya Bikin Facebook Page Darah Puspita Bisa Diketik Penonton Bisa Sampai 200 Ribuan Kalau Channel Youtube Itu Jauh Sebelum Musim Konten Kita Mulai Banyak Setelah Waktu Covid Itu Saya Bikin Tahun 2012 2013 Karena Kesadaran Saya Saya Punya Privilege Bisa Sampai Kesana Dengan Uang Rakyat Saya Bisa Dokumentasi Ngobrol Pakai Kamera Seadanya Itu Memang Memang Dari Awal Kalau Gondrong Ini kan Sebetulnya Dekat Dengan Rock Atau Metal Darah Puspita Itu Apa Genre Oh Dia Rock and roll Aja Memang Mencarinya Freedom Juga Awalnya Memang Mencari Bukan Ketemu Di Belanda Kebetulan Ketemu Atau Sebetulnya Dari Indonesia Sudah Jadi Sebetulnya Saya Seperti Generasi Ini Bicara Musik Gak Apa Ini Dosen Tapi Dilihat Dari Sisi Musik Saya Memang Lebih Bicara Sejarah Sebenarnya Sama Bagaimana Sejarah Indonesia Melihat Indonesia Lebih utuh Perjumpaan Saya Pertama Ketika Sebagai Remaja Pasti Saat itu Yang Dari Luar Pasti Lebih Bagus Dalam Mindset Saya Yang Namanya Di Purple Itu Lebih Bagus Dari Sini Sini Kan Cuma Doang Walaupun Sebetulnya Kalau Kita Renungkan Siapa Yang Gak Pernah Jadi Pengikut Beatles Juga Cover Rolling Sini Juga Ben Cover Sampai Saya Kemudian Berjumpa Dengan Orang Namanya Almarhum Haryono Dia Colektor Musik Lama Juga Dia Introduce Saya Pada Carapus Pintah Ini Saya Teringat Waktu Saya Kecil Buka Majalah Lama Tentang Band Ini Saya Pernah Ingat Tentang Mereka Lagi Tur Di Jerman Ada Juga Rekamannya Ternyata Saya Agak Surprise Juga Ada Rekamannya Saya Pikir Tahun 60an Dulu Gak Ada Arsip Fotonya Sorry Arsip Rekamannya Ternyata Ada Vinyl Piringan Hitam Saya Ada Naluri Untuk Arsip Naluri Akademik Atau Naluri Bisa Jadi Begitu Karena Altruism Mungkin Mengungkapkan Apa Suatu Fenomena Kemudian Bisa Dinikmati Orang Lain Kira-kira Seperti Itulah Kemudian Nyari Dan Kemudian Ternyata Mereka Berdua Ada Bukan Ternyata Ya Karena Sudah Tau Mereka Berdua Ada Di Belanda Tapi Poinnya Adalah Apa Yang Saya Kerjakan Itu Ternyata Ada Resonansi Atau Ada Impaknya Gitu Apa Itu Banyak Juga Metro TV Misalnya Dia Bikin Acara Melawan Lupa Itu Rujukannya Ke Saya Melawan Lupa Darah Pus Bitar Ada Juga Tropen Museum Amsterdam Yang Dia Mengkurasi Banyak Karya Seni Apa Indonesia Dia Bikin Pameran Global Global South Jadi Global Culture Dia Menemukan Fenomena Darah Puspita Global Sorry Global Siktis Apa Yang Menjadi Kultur Global Tahun 6 Bulan Rock and Roll Generasi Flower Generation Anti Perang Dan Mereka Menemukan Fenomena Darah Puspita Dari Karya Karya Atau Kerja Kerja Saya Lagi Sehingga Dikurasi Di Museum Amsterdam Dan Itu Salah Satunya Ngambil Arsip Kerja Oh Banyak Dari Mas Majalah Rolling Stone Dan Sebagainya Dia Edisi Spesial Akhirnya Singkat Cerita Hari Ini Saya Kira Dia Udah Istilahnya Artefak Yang Udah 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 Dijelas Udah Dijelas Udah Ada Di Mas Yang Lalu Orang Tidak Mengenal Siapa Ya Mungkin Katanya kita sekarang Baru menemukan situs Gunung Padang Atau apa Yang Situs Liangan Kan Kita Sebelum ada Liangan Kita pikir Borobudur Satu-satunya Kan Ternyata Konon Dia lebih besar Dari Borobudur Itu aja sih Dan itu kan Happy aja Bisa memberikan Kepada masyarakat Dan itu sebetulnya Kerja akademik juga ya Ya Pasti Ada 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 Elemen-elemen Kerja Pastilah Ada interview Ada Crosscheck Data Dan seterusnya Itu Oke Ya Mas Juni Mana ya Oke Tadi Ada yang Ini Pribadi Lagi Kalau misalnya Saya menyebutnya Mas Anggi Orang Lain Menyebutnya Mas Manunggal Kusuma Wardaya Kusuma Wardaya Atau dibaca Kusuma Wardaya Itu gak ada Anggi-angginya Ini Saya memang Sengaja mas Teras demokrasi Selain kita bicara Tentang demokrasi Di Indonesia Atau di Di level Banyumas Dan sekitarnya Juga Mengangkat Teman-teman Dan mungkin Bisa jadi semacam Ya Biografi singkat Kenapa Namanya Anggi Itu Dari mana Ya Eksplanasi Ibu saya Karena dia Suka lagu Batak Bahasa Batak Bahasa Batak Dan mungkin Teman-teman Dari sini Dari Sumatera Utara Batak Itu juga Tau Kalau Anggi Artinya Adik Saya kan The littlest Di rumah Itu paling kecil Jadi bukan Untuk Gaya-gayaan Atau apa Tapi Anggi Itu D D D Gitu ya Ya Seperti adik Kalau di Indonesia Eh Jawa Itu Le Kalau Le Saya kira Bukan Tidak Tidak Spesifik Little Brother Kalau Kalau itu Little Brother Kalau Anggi Anggi itu adik Dia Unisex Mungkin orang Sumatera Utara Lebih kompeten Jelasin Tapi Itu Gak ada Kaitannya Dengan Manung Mas Barri Mas Barri kan Tau saya Anggi Saya gak tau Kalau nama Manunggal Manunggal Kawardaya Jadi saya Kok ada Akademisi Yang Pengetahuannya Progresif Terus saya Mas Anggi Ini saya Gitu Beda Karena Waktu itu Kalau Langsung disebutkan Mas Anggi Ya Mesti saya Tau Bahwa ini Tapi Ketika Manunggal Kawardaya Kan Gak ada Ketika Lihat fotonya Gondrongnya Baru Saya Tau Bahwa Itu Adalah Mas Anggi Nama Nama formal Sekarang Digunakan Karena Dulu kan Hidupnya Informal Nama saya Dulu Gak ada yang Tau juga Nama saya Sebetulnya Barid Hardianto Dulu kan Baridul Islam Dan itu Cukup Menguntungkan Di jaman Orde baru Kalau Ditangkep Saya pernah Ditangkep Masuk penjara Namanya Baridul Islam Nama Asli saya Barid Hardianto Jadi Ada satu Kejadian Ini Almarhum Pak Rektor Itu Waktu itu Yang Demonstran Demonstran Itu Mas Kalau Mau lulus Diundang Sama Pak Ruby Nah Dia ketemu saya Kamu kok Bisa lulus Saya kok Gak tau Namamu Dia tahunya Saya Baridul Islam Jadi Ijasa saya Gak sempat Ditahan Kalau teman-teman lain Kan teman-teman Wartab Beberapa Ditahan Tapi gak Apa-apa sih Prof Ruby Juga sangat Baik Oke Mas Mas Anggi Dalam konteks Apa Sekarang kita Baca situasi Kekinian Kalau saya Sudah Yakin Karena metode yang digunakan Adalah metode ilmiah Dan saya yakin Secara akademik Sudah Paten Bahwa Diluar soal Kecurangan Diluar soal Apa Beberapa hal yang perlu Kita tetap Kritisi Ternyata Prabowo Gibran Menang Di Pilpres Kali ini Mas Anggi Membaca itu Gimana Mas Banyak bisa Di Eksplanasi Banyak bisa Diberikan Penjelasan Soal ini Mau dari aspek Hukumnya Atau Ketatanegaraan Atau Dari politiknya Mungkin Tapi Mungkin Misalnya Dari kampanye Ya itulah Mungkin Kampanye Yang paling Menyentuh Grassroot Seperti itu Makan siang Seperti itu Mungkin Sebagian orang Bisa menertawakan itu Tapi Kenyataannya Ya mungkin Kebutuhan orang Seperti itu Nah bisa juga Dari Aspek Birokrasi Tidak bisa dipungkiri Juga ada Aspek Birokrasi Yang juga Digunakan Misalnya Itu juga Ada kontribusi Contributing Faktornya Kan juga ada Tapi juga Dari pihak lain Misalnya Orang mengatakan Misalnya Ada kandidat lain Yang mesinnya Tidak bekerja Ya kan Seperti itu Dan itu juga Secara kasat mata Kan juga Sulit juga dipungkiri Bahwa itu terjadi Jadi Tapi Bagi saya Sebagai Yang jadi Berkesimbung Di ketatanegaraan Di Hukum tatanegara Tatanegara itu Kan hanya Dia berkisah Menyoal soal Lebaga lembaga negara Yang sekarang ini Sedang di Masa-masa pemilihan Pergantian kekuasaan Tapi ya Proses politiknya Seperti ini Artinya Presiden itu Punya kewenangan Begitu besar Misalnya Deklarasi perang Misalnya Kemudian Dia punya Hak untuk Majukan rancangan undang-undang DPR juga punya Kekuasaan Membentuk undang-undang Misalnya Tapi ternyata Bagaimana Proses pengisian Posisi-posisi itu Juga Mungkin tidak selalu harus Seram Atau Serius Banget Jangan-jangan Jangan-jangan Ya kenyataannya kan Begitu Kenyataannya kan Begitu Presiden Dia adalah Pimpinan tertinggi Angkatan Panglima Angkatan Perang Dia punya kewenangan Untuk Punya hak untuk Majukan rancangan undang-undang DPR Dia bisa Memberhentikan Presiden Dan seterusnya Tapi ya Kampanye Isinya seperti itu Tidak selalu harus Yang 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 Kayak sungguh-sungguh Programatik Sungguh-sungguh Untuk mengisi Jabatan serius-serius itu Jadi Whether you like it or not Itu yang Yang ada Artinya orang kan Bicara quality Orang bicara quality Ya tergantung Anda di mana Kalau Anda di Apa Yang Apa Yang Advanced mungkin Anda pingin yang Memang Yang kualitas gitu Yang memang punya Kapabilitas untuk itu Tapi masalahnya Demokrasi kan sudah Diingatkan Sokrate juga Evo Karena harusnya Yang mereka yang mengisi Jabatan itu kan Philosophers Iya Philosophers itu Cedek-cedek Cedek-cedek Karena Apa Bagaimana Mungkin urusan-urusan Seperti negara Itu diserahkan pada Common Orang-orang yang Mungkin Nalarnya gak sampai Tapi ya Inilah yang kita Semua orang punya Satu orang satu vote Mau Anda Tukang silot Mau Anda Mau Anda Doktor Mau Anda guru besar Nilainya sama Ini kita gak bicara Gak usah bicara Kecurangan dan sebagainya Artinya Soalan populer Itu penting Dan akhirnya Prabowo Gibran Atau siapapun Dia bisa Kita gak perlu menyebut merk Bisa siapapun Bisa siapapun Sebetulnya Karena memang Demokrasi yang kita Anut seperti sekarang ini Membuat Sangat mungkin terjadi Makanya kan semua kandidat juga Menghitungkan Siapa pemilih terbesar Kalangan mana Kalangan muda ya Jangan disuguhi wayang Misalnya Disuguhi sesuatu yang Anak muda Itu Semua yang Dibendak Pikiran mereka Yang akan menjadi Kepala pemerintahan Satu jabatan yang serius Dan itu bisa Bisa Seudah itu Jabatan serius Tapi bisa buat Guyonan juga Iya Mengisi Untuk mencapai kesana Ya memang harus Guyon Bukan bisa dengan Guyonan Memang harus Memang harus dengan Guyon Misalnya salah satu Memang harus dengan Menawarkan mimpi-mimpi Yang buat Anda Mungkin Doesn't make sense Gitu loh Iya kan Itu kan nalar Anda Karena politik kan Punya logika sendiri Karena demokrasi juga Membuka yang di luar Nalar Untuk bisa Iya itu Itu dia Termasuk sebetulnya Misalnya itu mas Agak-agak Kembali ke situasi Ketika Keputusan MK itu Dibuat ya Dan akhirnya Gibran bisa Itu kalau Saya secara itu Wah ini nih Penyalahgunaan Mewenang yang Sedemikian besar Yang dilakukan Oleh Presiden Tapi mungkin Kalau penjelasan Yang tidak seriusnya Itu gimana sih Mas Anggi Sendiri sebagai Orang hukum Tata negara Melihat itu Hukum itu Saya selalu bilang Kalau di kelas ke mahasiswa Hukum itu Political product Hukum itu kan Tidak dikirimkan Dari langit Pakai JNI Jatuh Undang-Undang Perda Banyu Mas kan enggak Suma Perda itu kan Hasil Political Political Yang mengerjakan Bisa jadi Mereka memang Betul-betul Kursinya Budi Kursinya Badu Kursinya Aning Kan enggak Dan pertimbangan Hukum bisa jadi Bisa jadi enggak Apalagi Enggak juga Apalagi Tidak di Melalui kajian review Akademik yang baik Jadi Aspek misalnya Kalau saya bicara Asasi manusia Aspek asasi manusia Di laut Gak di situ Dan itu Mas Anggir sendiri Merasa bahwa Ini Political product Political product Apalagi Hukum itu Sekali lagi Hukum itu Political product Misalnya MK Sekarang MK itu Komposisinya kan Sembilan orang hakim Tiga dari MA Tiga dari Presiden Tiga dari DPR Nah itu Mau enggak Mau akhirnya Orang melihat disitu Yang asli Hakim aja Ini hanya tiga Boleh dikatakan Mari kita anggap Yang tiga itu Inilah Susi Dalam debula Tinggal Enam ya Anda DPR Saya presiden Kita berdua punya produk Yaitu undang-undang Anda DPR Punya kemenangan membentuk Saya punya Hak untuk mengajukan RU Atau produk Anda Mesti saya setujui Produk saya juga Mesti Anda setujui Dan kita berdua Akan memilih Orang-orang Yang akan menghakimi Produk kita Kan begitu Logik Mau enggak Mau kan Makanya Sebetulnya sih Untuk menjadi hakim MK Harus Syaratnya negarawan Blah-blah-blah Dan seterusnya Tapi itu kan hanya bisa dipenuhi Dalam administrasi aja Ya karena enggak ada Enggak boleh terikat parpol Ya secara administrasi Kalau si R tidak terikat Tidak jadi anggota parol Tidak bisa Tapi kan track recordnya Dia sekian lama Di afiliasi Kemana Garis politiknya apa Itu kan selalu akan bicara Begitu Belum lagi sesuatu yang sebetulnya Kalau dalam kasus kemarin Sebetulnya Itu sih terlalu Terlalu Apa ya Terlalu Terlalu nyata Karena dalam prinsip Kehakiman itu kan Mereka yang tersangkut Apa Hakim itu harus Menarik diri Dari apa Kepentingan Dari kepentingan Bangalore Prinsip Bangalore Itu dalam Independency of the Judiciary Jadi kalau Apa Dia Dia mesti menyatakan Apa Dia tidak Tidak turut lah Istilahnya gitu Tapi jadi Kalau Saya semakin terang Itu Kalau komposisinya Tiga 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 Begitu Memang udah jelas Political product Enamnya saja Banding tiga Udah Tinggal pertarungan Politiknya saja ya Di Tiga sama tiga ini Mau menang yang presiden Atau DPR Iya Itu Sedihnya kan begitu Karena ya bagaimana Itulah the evil of demokrasi Ya kan Karena kita gak bisa Meminta langit Untuk Tolong dong Tuhan turunkan Hakim Tiba-tiba ada Sebenarnya Hakim kan gak mungkin Mesti dipilih Dari mana Itu Kita Tadapetik Masih mending Daripada Turki Turki itu Semua hakim Dari presiden Semua hakim Dari presiden Berarti Menakutkan itu Iya Jadi ada Sebetulnya Kita sudah bikin Peranata demokrasi Yang lebih baik Dari reformasi Tapi Kembali lagi Itu bisa disiasati juga Bisa 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 Disiasati Dengan Kalau ini mas Sebagai Dosen hukum Tata negara Ada Dirti vote Itu Dan itu adalah Teman-teman Mas Anggi Mas Anggi sendiri Kalau melihat posisinya Mas Anggi sendiri Melihat Dirti vote Gimana Ya kebebasan Berekspresi aja Kebebasan Berpendapat aja Kalau menurut saya Itu sebetulnya Kayak Mereka Ngajar Ke mahasiswa Ya itu kan Hak konstitusional Kalau kita percaya Demokrasi Kita percaya Apa yang sekarang Masih ada di Bab 10 Undang-Undang Dasar 45 Halasasi manusia Hal biasa aja Hal biasa aja Saya juga Madeng itu sebetulnya Hal biasa Kalau buat sebagian Tidak biasa Atau Menyebalkan Dan sebagainya Ya Dibalas dengan Wacana tandingannya aja Menurut Anda gimana nih Jeleknya dimana Kan gitu aja As simple as that Jangan Negarisasi Kemudian Ini dilapor Negarisasi Jangan 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 sering-sering Ngajak negara Untuk Untuk menyelesaikan konflik Iya Pak Dan Menurut saya sih Itu Tanda kutip ya Menurut saya itu Kayak ya Dosen mengajar Mahasiswanya Contohnya Tidak akan rame Kalau misalnya Tidak diramekan Oleh para politisi Politisi yang mungkin Saya juga heran Itu kebakaran jenggotnya Itu kan sebetulnya Kamu cuman sih Orang tahu Kejadiannya semacam Tapi kok bisa Sampai separah Itu yang nonton Bahkan Lebih dari Tapi ya Nama itu kan Ketika sudah menjadi Perdebatan di Di ranah publik Menjadi terpublikasi Itu kan ada logika Sekali lagi logika politik Dan di luar Disiplin saya mungkin Tapi kalau saya Boleh sok tahu Itu kan untuk Ada pesan juga Untuk mereka yang Ya sorry Yang ignorant Yang Yang lugu secara politik Ini adalah fitnah Itu kan penting Politically itu penting Ya kan begitu Dalam konteks politik Karena politik itu kan selalu Kalau sahabat saya itu Ahmad Sabik yang saya pinjam Politik kan punya logika sendiri Jadi perlu itu untuk diperkarakan Dan itu dalam konteks politik Ya Kayak misalnya Ya waktu itu Pak Habibur Rahman itu Saya juga heran Emang dia tidak kenal Itu namanya si Yong Pasti dia Habibur Rahman Pasti sangat tahu lah Dia kan lawyer Orang hukum kayak saya Dia pasti tahu hak konstitusional Tapi As a politician Itu penting untuk Memperkarakan itu Iya penting Itu logika politik Dan orang mengira Bahwa Dirti Vot itu akan Dalam konteks elektoral Malah justru Apa ya Agak aneh juga itu Bahwa ternyata Justru Tidak seperti yang Orang tuduhkan Nanti akan suaranya Prabu berkurang Malah nambah ya Jangan Habibur Rahman Sengaja Bikin konferensi Pas malah justru Untuk Membuat Apa ya Situasi Sebaliknya Akhirnya Dirti Vot Tidak menjadi Sarana untuk Mengkritisi Pasangan calon yang kedua Tapi justru Apa ya Mendulang suara Ya sebetulnya Kalau di Dirti Vot Itu kan semua dikritisi juga ya Sebetulnya Semuanya dikritisi Apakah itu bermaruh Saya kira Sedikit Pasti Walaupun sedikit Juga pengaruh Cuma mungkin tidak Significantly ya Karena bagaimanapun Untuk mencerna itu kan Dia perlu level Pemahaman tertentu lah Katakanlah Sorry Sorry untuk dikatakan Jadi bukan film Untuk semua orang sih Hasilnya ya Artinya bukan Artinya bukan Masalah sensor atau apa Tapi Kecakapan untuk itu Tidak semua orang Istilah jawabnya itu Orang KB tekan Untuk mencerna itu Kalau yang Mas Anggi sendiri Tahu Secara personal Mereka sendiri Menurut Mas Anggi Gimana Para pemerannya ini Ya Saya kira Akademisi lah Akademisi itu Sangat Saya personal juga kenal Tapi Artinya kalau saya Tidak setuju dengan Mereka-mereka Secara akademik Didebat aja Dengan basis datanya Apa Kan kira-kira gitu Bikin presentasi sendiri Seperti bertemu di Tempat-tempat Ruang akademik Seminar dan sebagainya Atau Kritik terhadap tulisan Kan seperti itu Harusnya yang dilakukan Dan memang harus Seperti itu Untuk mencapai kebenaran Kan begitu Tesis-antitesis Sintesis menjadi Tesis baru Sampai akhirnya Tidak bisa dipantah lagi Harusnya begitu Tidak perlu Mencari Sintesis di kantor polisi Bukan untuk Mencari sintesis Di kantor polisi Agak aneh juga Oke Mas Anggi Di sesi Akhir ini Di Teras demokrasi Ini mungkin Ada hal yang Ingin disampaikan Sebagai closing statement Bagaimana Sebetulnya Kedepan Indonesia Atau mungkin Banyumas Ataupun Indonesia Kalau lihat dari Sejarahnya Mas Anggi Bicara tentang Sejarah Tapi sebetulnya Sejarah itu Untuk masa depan Ya saya kira Dalam kehidupan Bernegara Kita menjadi warga negara Saya kira Setiap orang Berkepentingan Untuk Hidup bernegara Untuk Secara sejahtera Untuk damai Terlindungi Terproteksi Karena sejarah Perhadapan manusia Itu kan Mengapa dia bernegara Untuk menghindarkan diri Dari keadaan alam Yang sangat saling cakar Itu Dan bagaimana Kekuasaan itu Mesti dibatasi Karena kita juga Pengalaman kita sendiri Jadi kan Punya kekuasaan Yang tidak terbatas Karena persoalan Kesejarahan Yang undang-undang dasar Dan sebagainya Yang sangat sentralistik Dan Apa Menciptakan pemimpin Yang apa Yang otoritarian Kita memperbaiki itu Saya kira Kita perlu Semuanya Berkepentingan Untuk merawatnya Jangan setek Kembali ke Masa lalu Itu terlalu mahal Biaya Sosial costnya Termasuk Di dalamnya adalah Kalau seandainya Tidak ada Orde baru 30 tahun Kayaknya Indonesia Sebetulnya bisa Lebih maju Kalau lihat Orang-orang eksil Yang ada di sana Orang-orang pintar Yang kita sia-siakan Ribuan orang pintar Yang kita sia-siakan Ya seperti itu Jangan sampai kita Kembali lagi Ke kemunduran itu Kita sudah terlalu mundur Soalnya sebetulnya Masa mau mundur lagi Negara lain sudah Mikir bagaimana Nanam Caesim Di planet Saturnus Kita masih Hal yang Remeh-remeh Seperti itu Menyedihkan Oke Terima kasih Mas Anggi Sama-sama Selamat dulu Kita ketemu lagi Di teras demokrasi Berikutnya Agarul Kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh